POS PELAYANAN TERPADU TULIP PIKEN ANU MUNGGARAN KEGIATAN DI POS PELAYANAN TERPADU DILAKONAN KU POS YANDU TULIP RW20 TILU KELURAHAN CIBABAT KOTA CIMAHI DINAMANGSA PANDEMI COVID-19 BEDA JENG POS YANDU SAME MEHNA PESERTA BARUDAK DIWATESANAN UKUR 12 URANG JERO TILU 10 MENIT DIAN TIKITU WARGA DIPERDIH NGELARAPKIN PROTOKOL KASEHATAN SEMEMEH ASUB TURTA NGELAKURAN KEGIATAN DI POS YANDU WARGA DIWAJIBKIN KUKUMBAH LENGEN TURTA DI TESU HUA WAKNA Jadi kita juga baru pertama sekali mengadakan POS YANDU Berbedanya karena sekarang kan masalah pandemi COVID-19 Jadi kita mengatur anak-anak yang datang juga kita batasi, kita kasih waktu Nanti per jam itu kita setengah jam ada sekat 12 anak Jadi nanti mereka satu-satu masuk dan harus didampingi dengan orang tua Dan ada pendamping supaya nanti kita tidak menyentuh anak-anaknya 13 bulan Ini berapa kali sebulan Bu ke POS YANDU Bu? Sebulan sekali Nah di masa pandemi kayak gini Bu, seperti apa Bu? Ada kewatiran nggak? Untuk mengantisipasi gimana caranya Bu? Cuci tangan, pakai masker Dini etak kegiatan teh peserta nampak obat yang vitamin secara gratis Algi Muhammad Gifari, Bandung TV